Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua Kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan kabar Lagi-lagi, striker yang akan diincar oleh Manchester United musim depan Masih sebatas rumor, masih sebatas gosip tentu saja Karena ya bursa transfer musim panas masih cukup jauh Dan seperti yang dikatakan oleh beberapa media, beberapa pundit Salah satunya juga Fabrizio Romano Kalau ya ini masih terlalu awal Tapi kabarnya memang sangat santer Kalau Manchester United akan berusaha untuk mendatangkan striker premium Striker top Sebagai ya andalan lini depan Bagi Manchester United mulai musim depan Saat ini Manchester United praktis hanya punya 2 pemain Dengan posisi striker murni Ujung tombak ada Anthony Martial Ada Anthony Martial dan juga pemain pinjaman dari Burnley Wild Whitehorse Marcus Rashford tidak gua ikutkan Karena menurut gua ringan amatiran Marcus Rashford ini Posisi terbaiknya ada di sayap serang sebelah kiri Musim depan menurut gua Dari sisi pemain Manchester United sendiri Ada kemungkinan yang sangat besar Anthony Martial nampaknya akan selesai Kalau menurut gua ringan amatiran Melihat dari performanya dia Sebenernya dia ada potensi Tapi ketersediaannya yang sangat minim Tentu saja ini akan sangat mengganggu tim Dan sejauh ini juga cukup mengganggu tim sih Dan juga khususnya Eric Tenach ya Sehingga ada kemungkinan sih menurut gua Untuk dilepas kalau ada peminat Anthony Martial musim panas nanti Wild Whitehorse Apakah akan dipertahankan atau tidak Menurut gua akan tergantung Bagaimana penampilannya sejauh ini Sampai dengan akhir musim nanti Di Manchester United Apakah dari sisi goal dulu ya Berapa goal yang diciptakan Lalu bagaimana juga sistem permainannya dia Secara individu apakah bisa Seperti yang diharapkan oleh Eric Tenach Sebagai sistem kolektif tim Namun Kalaupun dia stay Apakah akan diandalkan Sebagai Ujung tombak yang Ya Andalan Katakanlah demikian Menurut gua sih tidak Nampaknya Manchester United Dengan kemungkinan Kompetisi yang diikuti musim depan Memiliki target yang lebih tinggi Ini tentu saja Ada harapan yang lebih besar juga Dan Harus Disesuaikan dengan Kualitas yang lebih besar pula Lebih tinggi lagi Ada beberapa nama Langsung saja yang dikaitkan Kan ada Harry Kane Ada Victor Osimhen Ada juga Dusan Vlaovic Ada juga Benjamin Sisko Empat nama ini Menurut gua yang cukup sering Dikabarkan dan juga diramaikan Akan diincar oleh Manchester United Musim depan Tentunya Manchester United Juga akan Mengincar pemain Di posisi lain Tapi Kali ini ngobrol ringannya Tentang Striker Langsung aja Dari nama-nama itu Gua Cenderung ke Harry Kane Ada beberapa alasan Kualitas Menurut gua Kualitas Harry Kane Luar biasa Bagaimana Raihan goalnya Dengan Tottenham Hotspur Konsisten ya Di dua digit Selama beberapa musim terakhir Dengan pemain yang berbeda-beda Ada yang mengatakan ya Dia memiliki beberapa Pemain yang selalu mendukung dia Pemain yang sama Seperti mungkin Hamingson Ya kan Dan juga Pemain-pemain lain Tapi Bagaimana gua melihat Harry Kane ini berkembang Di tangan Manager yang berbeda Tapi di kompetisi yang sama Ini membuktikan Dia Ini sudah sangat menyatu Dengan Liga Inggris Sehingga Raihan goalnya Luar biasa Dia bahkan bisa bermain Bukan hanya sebagai Ujung tombak saja Tapi juga penyuplai bola Yang bagus dari lini tengah Mengenai dua nama lain Ataupun tiga nama lain ya Victor Ossimhen utamanya Pemain ini Kualitasnya bagus Gua saksikan juga Beberapa momentumnya Dia pemain yang luar biasa Terutama musim ini Dengan Napoli Dan juga kemungkinan Napoli menjadi Scudetto Ada beberapa kabar Mengatakan Kalau seandainya Napoli akan menjadi Scudetto Nampaknya Napoli juga akan Membiarkan sang pemain ini Cabut Kalau ada penawaran yang Sesuai Nah penawarannya ini berapa Di musim panas lalu Kabarnya Napoli Menginginkan lebih dari 100 juta Dan bukan tidak mungkin Dengan Kalau seandainya Napoli jadi Scudetto Harganya bahkan Akan lebih tinggi 120 140 160 Itu bisa saja terjadi Yang gua ragukan Dari Victor Ossiman Adalah Ada dua hal Seperti biasa dua hal Perpindahan Dari klub yang berbeda Dari negara yang berbeda Dari kompetisi yang berbeda Ini tentu saja ada adaptasi Dan Kalau melihat Situasi di Liga Inggris Di klub lain ya Bukan hanya musim ini saja Tapi juga musim-musim sebelumnya Ada banyak talenta-talenta Utamanya penyerang ya Khususnya Yang di kompetisi domestiknya Masing-masing Sebelum pindah ke Premier League Ini bermain luar biasa Raihan goalnya Luar biasa Tapi ketika pindah ke Premier League Ternyata Tidak seperti yang diharapkan Bahkan sudah didatangkan Dengan harga mahal Apakah Victor Ossiman Punya kemungkinan seperti itu Bisa saja menurut gua Karena semua kemungkinan Sekali lagi Sangat terbuka Tapi situasinya sama Pindah dari kompetisi yang berbeda Dari Liga yang berbeda Dari klub yang berbeda Ke Inggris Yang ternyata ini Sangat berbeda Dengan negara lain Dengan klub lain juga Itu yang pertama Yang kedua Dari sisi Manchester United Gua melihat Bagaimana Eric Ten Hag Membangun squad Ini Berdasarkan dua hal Oke Ada sisi teknis Dan lain-lain Tapi gua melihat Dari sisi nontensinya Ada dua hal Itu adalah Nomor satu Disiplin Bagaimana Eric Ten Hag Ingin semua pemainnya Disiplin Profesional yang disiplin Nomor dua Kebersamaan Ini yang dibangun Betul oleh Eric Ten Hag Jadi punya nantinya Spirit karakter Ini secara Kolektif Ini akan menjadi Hal yang harus Diperhatikan dari Pemain yang Datang ke Manchester United Bukan hanya Victor Rossi Maksud gua Pemain-pemain yang lain Tapi gua melihat Bagaimana Eric Ten Hag Membangun kepingan-kepingan Ini Nampaknya dia juga Memperhatikan hal tersebut Bagaimana Casimiro Yang didatangkan Dari Real Madrid Dan dia sudah Percaya Dia ini merupakan Sosok positif Yang ada di dressing room Selain tentu saja Dia sudah punya Kompatriot ya kan Rekan-rekan dari Brazil Di Manchester United Ada Fred Dan lain-lain Lalu juga Bagaimana pemain Dari Liga Belanda Yang didatangkan Lisandro Martinez Tentu saja Sudah sangat akrab Dengan sang pelatih Dari Ajax Tapi juga Tarel Malaysia Yang dia sudah ketahui Karakternya Di era divisi Ketika itu Memperkuat Feyenoord Lalu Christian Eriksen Yang sudah pernah Singgah dulu Di Ajax sebelumnya Dan tentu saja Christian Eriksen Yang juga sudah pernah Lama memperkuat Di Ajax Eric Ten Hag Bisa dengan mudah Mencari informasi Karakternya Ya kan Kepribadiannya Seperti apa Dari kolega-koleganya Di Ajax Anthony pun juga demikian Tentu saja Ada Lisandro Martinez Dan juga Eric Ten Hag Sehingga Dia tahu Kepingan-kepingan ini Tidak akan merusak Dressing room Dan ini penting Ini yang gue khawatirkan Jujur dari seorang Victor Ossiman Yang bisa jadi Napoli Kalau menjadi Scudetto Dia akan datang Ke Manchester United Katakanlah demikian Sebagai seorang Yang punya Title Ya Juara seri Gue jujur Ini baru asumsi gue Sekali lagi ya Tapi ada resiko Di sana Sekali lagi ada Resiko Mengingat juga Usianya Dan juga pengalamannya Bermain Di event Internasional Mungkin yang Tidak Sebesar Atau belum sebesar Seorang Harry Kane Nama-nama lain Benjamin Sesko Flauvić Menurut gue juga Banyak Poin yang gue Sebutkan tadi Di Victor Ossiman Yang bisa juga Ditunjukkan ya Untuk Flauvić Maupun juga Benjamin Sesko Walaupun demikian Ya gue sepakat Tiga pemain ini Ossiman Benjamin Sesko Dan juga Flauvić Secara kualitas Secara pemain Mereka ini luar biasa Ini sudah dilihat Di klubnya masing-masing Tapi itu tadi Ketika mereka pindah Ini kan Tidak mungkin Hanya mengkopi Apa yang ada Di klubnya masing-masing Karena situasinya beda Manchester United Ini hal yang berbeda Begitu loh Sementara Harry Maguire Sudah ada kesamaannya Sama-sama Liga Inggris Sudah lebih berpengalaman Di sana Jadi ada adaptasi Yang sudah Dalam ternakutip Dimenangkan duluan Oleh seorang Harry Kane Gue paham ada satu Hal pastinya Yang mengganggu Dalam ternakutip Soal Harry Kane Adalah Usia Usia Dimana dia Ya sudah 30 tahun Tapi diselain gue melihat Kasimiro juga sudah 30 tahunan Tapi ketika datang ke Manchester United Bisa memberikan impact Beberapa pemain Sebelumnya juga pernah Didatangkan oleh Manchester United Yang terakhir yang gue ingat Adalah seorang Robin Van Persie Contohnya juga dengan Usia yang hampir sama Tapi bisa memberikan Impact yang luar biasa Ke Manchester United Lalu bagaimana nih Dengan perkembangan Atau proyek Masa depan Untuk posisi striker Pemain muda Menurut gue Ya tetap didatangkan Tapi yang jadi Andalan adalah Seorang Harry Kane Ada beberapa Pemain muda Yang bisa saja Didatangkan oleh Eric Tenha Untuk posisi striker Sebagai pendamping Dari seorang Harry Kane Ya mungkin nanti Setelah 3 atau 4 tahun Nah pemain muda inilah Yang akan diorbitkan Itu bisa juga Sangat mungkin terjadi Hanya saja Ya gue melihat Dua hal ini ya Antara striker premium Dan juga striker Untuk masa depan Artinya striker yang usia muda Ini tidak harus Dijadikan satu Bisa juga menjadi Hal yang berbeda Striker premium Tetap didatangkan Yang mungkin usianya Kayak Harry Kane 29, 30, 31 Katakanlah demikian ya Tapi pemain muda Ini juga Mungkin nanti akan Terus dipantar Dan juga didatangkan Ini mungkin Hal yang menurut gue Sangat mungkin Dilakukan Dan Yang penting kan Bagaimana musim depan Menurut gue Proyek dari Eric Tenha Ini terus Berjalan Tapi juga Result Ataupun hasil Yang didapat Juga lebih baik Bukan tidak mungkin ya Harapan dari fans Dari klub Musim depan Akan lebih tinggi lagi Dengan yang ada saat ini Artinya Saat ini Berada di zona Liga Champions Lalu musim depan Mungkin memperbutkan Gelar juara Dan ya Striker seperti apa Yang bisa membantu Manchester United Untuk bisa Berada di zona Persaingan Gelar juara Melihat saingan-saingan Dari Manchester United lainnya Bukan hanya dari Manchester United itu sendiri ya Tapi bagaimana Liverpool contohnya Bagaimana Chelsea Bagaimana Arsenal Bagaimana Newcastle United Bagaimana Tottenham Yang pastinya Mereka juga akan Melihat ke arah yang sama Dan bukan Tidak mungkin Mereka juga akan Memperkuat squadnya Chelsea contohnya Dengan banyak pemain Yang didatangkan Bisa jadi musim depan Mereka akan menjadi Klub yang Lebih menakutkan Dari saat ini Liverpool pun juga demikian Musim ini mereka tidak Sejauh ini musimnya tidak bagus Tapi bukan tidak mungkin Mereka juga akan melakukan Apa ya Penguatan lagi Ataupun pemain-pemain yang sudah ada ya Akan lebih berkembang lagi Musim depan Ini kan juga harus di Antisipasi juga Arsenal Tottenham Dan juga Newcastle United Jadi menurut gue Manchester United harus mencari striker ya Yang bisa memberikan jaminan Itu akan berada di Old Trafford Belum lagi kompetisi Eropa Kalau seandaikan Manchester United Seandaikan ya Mudah-mudahan Amin Bisa berlaga di Liga Champions Ya pemain seperti apa Yang bisa juga memperkuat Manchester United Itu bisa bersaing Lebih jauh lagi Di Liga Champions Dan menurut gue Dari keempat Nama itu Kalau seandaikan Membunjinkan Kenapa tidak menggait Seorang Harry Kane Bagaimana Masuk buat Football United Harry Kane Dusan Vlaovic Victor Isen Victor Osimhan Sorry Ataupun Benjamin Sesko Alasannya apa Drop di kolom komen Berbeda gak apa-apa Yang penting Sopan Jangan lupa like Sholat subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa